kemudian ada pun secara syari makna adhan yang kita bahas dalam kitab fikih adalah yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan bacaan atau zikir tertentu yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan bacaan atau zikir tertentu. Kemudian iqamat maknanya secara bahasa dia diambil dari kata dia adalah bentuknya masdar yang maknanya secara bahasa adalah mendirikan orang yang duduk, mendirikan orang yang duduk. Ada orang yang duduk pian dirikan maka pian mendirikan orang yang duduk. Ada pun secara istilah syari, maka iqamat adalah pengumuman atau pemberitahuan tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat yaitu Allah SWT. Kemudian hukum adhan dan iqamat maka hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maka dalam sebuah kampung maka wajib satu orang ya dalam masjidnya kah atau langgarnya kah ada yang adhan dan iqamat. Ketika ditinggalkan adhan dan iqamat dalam sholat wajib maka satu kampung itu berdosa. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Terima kasih. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih.